Terkait dengan perampokan rumah yang terjadi di Sungai Bahar tadi ini lor. Setelah menangkap pelaku perampokan, Pak Polisi juga menyerahkan barang bukti berupa perhiasan emas kepada korban nih. Dan korban pun juga berterimukasi atas kinerja Bapak-Bapak Polisi yang sudah mengungkap kasus nih. Nah mantap Pak, berapa Bapak-Bapak yang sudah menangani Provinsi Jambi nih dari tindakan-tindakan kriminal. Kita pantau, di pantauan, Bang Jek. Direktur SRC Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Andri Ananta, menyerahkan langsung barang bukti perhiasan emas milik korban perampokan rumah di Sungai Bahar Kabupaten Moro Jambi. Penyerahan ini dilakukan setelah konferensi pers ungkat kasus perampokan tersebut. Penyerahan tersebut sebagai komitmen dari kepolisian untuk mengungkap kejahatan. Kombes Andri Ananta juga memberikan nasihat kepada para korbannya tidak trauma dengan adanya kejadian tersebut. Salah satu keluarga korban perampokan ini, Lugiman mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Jambi dan Polres Moro Jambi atas keberhasilan pengungkapan kasus tersebut. Pada Polda Jambi dengan jajarannya atau anggotanya, juga kepada Kapolres Moro Jambi dengan jajarannya yang telah bisa mengungkap, yang telah mengungkap perampokan-perampokan ini, khususnya di Sungai Bahar dan juga khususnya di rumah kami. Dan semoga semua ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kecil, juga bisa kepada semua dan juga kepada teman-teman yang kira-kira masih mengerti tentang ini, ya mudah-mudahan nanti tidak akan terjadi lagi karena sudah tertangkap. Sebagai mana sebelumnya, tim Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi bersama tim Opsnal Polres Moro Jambi menangkap tiga perampok sadis yang beraksi di unit 3 dan 6 Sungai Bahar Kabupaten Moro Jambi. Komplotan pelaku tersebut terkenal sadis karena beraksi dengan mengancam dan menyekap korbannya, serta beraksi dengan membawa senpi. Terima kasih telah menonton!